Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika pertemuan kedua tentang elastisitas. Pertama terima kasih kalian sudah merespon pelaksanaan eksperimen. Sudah hampir semuanya mengumpulkan laporan eksperimen. Beberapa bapak baca memang mengembirakan. Kalian merasa senang, kalian merasa tertantang, kalian merasa memahami tentang elastisitas dan menjadi lebih suka dengan fisika. Cuman beberapa juga bapak mohon maaf kelihatannya ada yang sangat berat ya. Ada yang dalam laporannya itu diceritakan bahwa dia melaksanakan praktekum sampai jam 2 dini hari. Karena ada kesulitan-kesulitan dalam membuka aplikasi. Mungkin kurang konsultasi ke bapak ya. Ada beberapa yang konsultasi langsung bahkan hari itu juga sudah bisa dibuka. Memang bapak tidak bisa banyak membantu. Bantunya paling-paling silakan membuka Google, membuka YouTube untuk bagaimana mengoperasikan aplikasi. Aplikasi itu adalah PET ya, PHET ya. PH-nya itu physics itu. Jadi itu isinya memang banyakan ke physics, jadi kepada science ya. Yang kedua selanjutnya adalah bapak berharap beberapa yang belum ini mudah-mudahan segera bisa teratasi. Semudah-mudahan kalau yang koneksinya sudah bisa, yang kesulitan semua kesulitannya sudah teratasi ya. Ini bapak ambil contoh dari masing-masing kelas, tertinggal 3 orang untuk MIPAS 2 ya. Kemudian untuk MIPAS 3 tertinggal 4 orang dan yang MIPAS 1 tertinggal 3 orang ya. Yang sudah mengumpulkan 32, semua sudah dinilai sama bapak ya. Kalian pasti kalau membuka email atau membuka classroom sudah bisa melihat berapa nilainya. Bahkan ada yang bolak-balik diperbaiki, nilainya diperbaiki dan seterusnya sampai akhirnya mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah ini contohnya, ini kelas MIPAS 1 yang belum ya. Berharap ini Dio ini mungkin kayaknya kesulitan itu. Hilmi juga mengalami kesulitan, Zakia mungkin kesulitannya apa. Nah yang berikutnya bapak juga ingin menyampaikan bahwa keberhasilan kalian itu cukup bagus untuk dilihat bagaimana memahami proses ilmiah dari mengukur, kemudian mendapatkan data, mengolah data, sampai menarik kesimpulan ya. Sehingga hasilnya sudah cukup memuaskan secara umum. Meskipun bapak juga harus prihatin ada 1, 2, 1 setidaknya setiap kelas itu yang masih berharap bisa lolos dengan laporan yang palsu. Laporan palsu itu yang dilaporkan bukan apa yang dikerjakan, tapi tinggal meng-copy paste apa yang ada di, mungkin di Google atau di mana saja. Sehingga itu tidak sesuai. Misalnya ya, yang kita lakukan itu adalah menarik pegas. Tetapi yang dilaporkan ternyata dia menggantungkan pegas. Disebutlah ada alat statif, ada beban gantung dan sebagainya. Padahal kita tidak menggunakan beban gantung. Kemudian kesimpulannya juga jauh ya, grafiknya juga tidak terbuat. Nah untuk itu kepada anak-anak yang baik-baik ini, tolong dihindari itu ya. Itu namanya laporan palsu atau bisa disebut hoax ya. Selanjutnya, ini bapak ingin tampilkan hasil dari satu di antara kalian yang bapak tampilkan untuk memberikan koreksi bagi sebagian yang memberikan kesimpulannya kurang tepat. Jadi misalnya ada grafik seperti sebelah kiri ini, di sebelah kiri ada grafik. Nah di sini yang dijadikan sumbu Y-nya adalah F, gaya ya. Sedangkan yang dijadikan sumbu X-nya adalah delta L. Maka kesimpulannya itu harus sesuai. Yang disebutkan itu mesti sumbu X dulu. Apa sumbu X-nya? Yaitu delta L. Dan sumbu Y-nya F. Maka melihat grafik yang makin ke kanan makin besar dan makin naik grafiknya. Maka kesimpulannya adalah seharusnya adalah semakin besar delta L, semakin besar F-nya. Atau dalam bahasa kalimat yang verbalnya harus dinyatakan bahwa makin besar pertambahan penjang, makin besar gaya pegasnya. Itulah hasil kesimpulan percobaan hukum HOPE ini. Hukum HOPE. Yang keliru yang bagaimana? Nah terlalu yang disebutkan F-nya dulu. Jadi variable sumbu Y-nya dulu. Jadi nanti tolong dicek lagi. Bapak juga sudah memberikan komentar ya. Tapi karena cukup banyak ini maka Bapak klarifikasi sekarang ya. Jadi yang keliru adalah makin besar gaya, makin besar pertahanan panjang. Apakah ini kesimpulan ini semuanya salah? Belum tentu salah karena sesuai dengan eksperimennya. Untuk eksperimen pegas yang menggunakan beban gantung, maka bunyinya menjadi seperti tadi yaitu makin besar gaya, makin besar pertambahan panjang. Tapi untuk pertambahan kita yang menarik panjang untuk mendapatkan F-nya, maka hasilnya berbeda. Nah ya inilah salah satu pemahaman kalian tentang langkah menyusun kesimpulan yang benar. Jadi harus disebutkan dulu sumbu X-nya. Sumbu X itu disebut dengan variable bebas. Apa itu variable yang kita ubah-ubah sekendak kita untuk mendapatkan data? Sedangkan sumbu Y itu disebut dengan variable terikat. Jadi ini disebut dengan akibatnya. Jadi kita menyebut penyebabnya dulu variable bebasnya baru terikat. Jadi sekali lagi rumusan yang benar adalah makin besar pertambahan panjang, makin besar gaya pegasnya. Ini terkait dengan logika dan metodologi yang benar dalam pengambilan kesimpulan. Yang kedua adalah tentang penggunaan pegas. Pegasnya itu kan konstantanya sudah ditetapkan. Konstanta pegas itu sudah dipilih sekali dan tidak pernah diubah. Itu disebut dengan variable terkontrol. Dan pada percobaan yang Bapak demonstrasikan itu menggunakan k-nya sama dengan 400. Nah ternyata setelah diperoleh data hasilnya adalah gradien daripada grafik yang diperoleh adalah 399. Nah ini sebetulnya gradien itu adalah konstanta pegas. Jadi kontrol percobaan kita itu dilakukan dengan membandingkan antara gradien yang diperoleh dengan nilai konstanta pegas yang digunakan. Apabila itu mendekati, maka percobaan kita memiliki tingkat kebenaran yang mendekati kebenaran. Begitu ya. Kemudian, eksperimen yang kedua yang menggunakan dua pegas seri. Maka ada dua kesimpulan juga. Kesimpulan yang pertama sama seperti tadi, yaitu makin besar pertambahan panjang pegas, makin besar gaya pegasnya. Nah tetapi ada kesimpulan kedua, yaitu dengan menghubungkan, membandingkan dengan percobaan satu pegas dengan konstanta 400 dan percobaan atau eksperimen dua pegas dengan konstanta masing-masing 400, yaitu membandingkan gradiennya. Dan ternyata gradiennya itu menjadi lebih kecil, ya. Jadi 400, 400, ada dua. Oh ternyata hampir mendekati separohnya. Jadi hasilnya gaya gradiennya menjadi 200. Ini kesimpulan yang dapat kita tarik adalah pegas yang disusun secara seri itu akan mengecil, ya. Mengecil konstantannya karena gradien yang dihasilkan menjadi 200 menjadi lebih kecil. Nah kalau kalian lanjutkan, ingat-ingat di pegas yang paralel justru sebaliknya, ya. Itu hampir mendekati 800. Jadi ada dua, ada beberapa kesimpulan itu, ya. Kesimpulan pertama terkait hubungan antara pertambahan panjang dengan gaya pegas. Terus yang kedua, kesimpulan kedua adalah persusunan seri itu terkait dengan nilai gradiennya menjadi lebih kecil. Kemudian yang ketiga kesimpulannya adalah yang disusun paralel. Bagaimana nilai gradiennya, ya. Anak-anak sekalian, kesimpulan kalian ini itu akan menjadi sebuah semacam ilmu pengetahuan, ya. Ilmu teori itu didapat dari yang pertama adalah pengukuran, ya. Tentu dari pengukuran, lalu datanya diolah. Jadilah rumusan seperti yang kita dapatkan ini, yaitu makin besar pertambahan panjang, makin besar pula gaya pegasnya. Nah, yang kedua, ketentuan ini itu biasanya dalam kondisi yang berbeda-beda memiliki keteraturan yang sama. Ingat, fungsi ilmu itu adalah mampu menjelaskan fenomena, ya. Fenomena apa? Fenomena tentang pegas ini. Jadi kalau kita terbatas pada pegas, ilmu tentang pegas, kita bisa menjelaskan tentang fenomena. Yang kedua, ketika kita sudah mendapatkan penjelasan dan dirumuskan dalam sebuah kesimpulan, fungsi ilmu itu bisa memprediksi. Salah satunya adalah, coba, ini dua pegas masing-masing 400. Masing-masing 400. Ternyata hasilnya, gradiennya menjadi 200, menjadi separohnya. 400 disusun 2 secara seri, melemah jadi separohnya. Maka ketentuan ini bisa juga digenerasisikan untuk menduga memprediksi kejadian yang lain yang kita tidak coba. Misalnya, kalau kita mencoba menjadi empat pegas disusun seri, tentu kita bisa membuat dugaan. Nah, tapi itu nanti bisa dibuktikan. Dugaan sementara adalah, apabila dua pegas disusun seri itu menjadi separohnya, maka kalau ada empat pegas disusun seri, maka dia akan menjadi seperempatnya. Maka dugaannya adalah, benarkah gradiennya akan menjadi 100. Kalau ingin dibuktikan, kalian bisa menggunakan eksperimen yang menggunakan empat pegas seri. Begitu pula pada susunan pegas paralel. Kalau pegas paralel makin besar. Nah, anak-anak sekalian, kesimpulan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan ini dengan dukungan apa yang dulu sudah dikembangkan oleh hoax, dengan hukum hoax-nya. Nah, anak-anak sekalian, ada beberapa konsep ya, bahwa ketika benda elastis itu diberi gaya, benda elastis itu akan mengalami apa yang dimaksud dengan stress, mengalami stress. Dan strain. Stress dan strain ini adalah konsep pada benda elastis. Apa itu stress? Stress itu adalah perbandingan antara gaya dan luas penampang. Jadi, kalau kalian baca ini, maka kurang lebih tafsirannya bahwa stress itu akan makin besar kalau mendapatkan gaya makin besar. Sebaliknya, stress itu akan semakin kecil kalau luas penampangnya besar. Jadi, makin besar gaya, makin stress. Tapi, jangan di, apa namanya, terlalu diperluas juga. Makanya jangan banyak gaya, nanti banyak gaya, banyak stress. Gitu kan ya, sambil ya. Oke, yang kedua adalah strain. Strain itu adalah perbandingan antara perubahan panjang dengan panjangnya. Lalu, perbandingan antara stress dan strain ini itu disebut dengan modulus elastisitas. Modulus elastisitas ini diberi lambang Y, yaitu stress dibagi strain. Kalau kemudian kita gunakan persamaan stressnya F per A, kemudian strainnya delta L per L0, maka hasilnya adalah stress, modulus elastisitas ini F kali L0 dibagi A kali delta L. Kemudian, anak-anak sekalian, apa hubungannya dengan hasil percobaan kita? Nah, mari kita lihat hubungannya. Kita dari eksperimen memperoleh F sama dengan gradient. Kita tulis grad saja, grad kali delta L. Kali delta L. Dan plus-plus konstanta. Ini dari eksperimen. Kemudian, dari rumusan hukum Hock itu bunyinya F sama dengan yang kamu dapatkan dari beberapa literatur. ada K ya, kali delta L. Kira-kira apa yang bisa kamu dapatkan? Iya, betul. Jadi, kalau ini digabung, maka kita akan mendapatkan, oh, K itu sama dengan gradient. Gradien ya, gradient grafiknya. Nah, oleh karena itu, tadi sudah Bapak nyatakan sebagai pengontrol benarkah yang kita lakukan eksperimen itu, yaitu apabila gradientnya mendekati nilai konstanta pegas yang digunakan. Kemudian, yang kedua, berdasarkan rumusan modulis elastisitas. Maka, modulis elastisitas ini, kita keluarkan, Y ini sama dengan F kali L, 0 A kali delta L, kita akan mendapatkan bahwa F, ya, sama dengan itu, ya, sama dengan, ya, M sama dengan, Y kali A kebutuhan, ya, Y kali A dibagi L, 0 kali delta L. Nah, coba kalian bandingkan antara persamaan ini, ya, dengan persamaan ini ke sini, coba tuh. Maka, ini ada kemiripan. F, ini F, ada delta L. Maka, akan didapatkan bahwa K konstanta pegas, ya, akan sama dengan, ya, Y kali A dibagi, oke, ini ya, kali A dibagi L, 0, ya. Ini Y dibagi L, 0. jadi K itu konstanta pegas. Bisa kita tafsirkan bahwa konstanta pegas itu akan makin besar kalau luas penampangnya makin besar dan akan semakin kecil kalau pegasnya makin panjang. Mari kita lihat, ya. Itu ada, sedangkan Y ini terkait dengan bahannya, bahannya itu biasanya pegas, kalau misalnya ada pegas kan dari pegas dari plastik, ya, atau apa namanya, barang, ya, ya, umumnya dari pegas yang kita coba bayangkan, pegas itu di, di, terbuat dari besi, ya. Terbuat dari besi, misalnya pegas yang ada di pulpen kita, cetrek, 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 gitu kan. itu kan kecil, ya. Andai kata ada pegas yang dari besi yang sama lalu dibuat lebih besar, maka pegas itu pasti atau dapat diduga memilih konstanta lebih besar dan akan terasa sama kita pegasnya akan semakin kuat. Misalnya, ya, pegas antara shockbacker sepeda motor dengan mobil. Kalau mobil itu pegasnya lebih luas, lebih luas, ya, maka kekuatannya jauh lebih besar. Sebaliknya, kalau pegas yang ada di pulpen itu hanya beberapa senti, lalu kalau dibuat pegas itu panjang, begitu, maka dia akan lebih lentur, lebih lemah kekuatannya. Jadi, kaitu konstanta pegas dalam bahasa keseharian dapat diterjemahkan sebagai kekuatan pegas. Pegas dengan yang terasa kuat, itu akan memiliki konstanta lebih besar, ya. Sedangkan pegas yang lemah, itu konstantanya akan semakin kecil. Persis seperti tadi juga, kalau kita punya pegas disambung, ya, kan makin panjang. Kalau makin panjang berarti makin lemah. Oleh karena itu sangat, apa namanya, sangat sesuai dengan apa yang kita lakukan percobaan yang susunan pegas seri. sebaliknya, kalau dibuat paralel, maka itu akan semakin besar luas penampangnya. Penampangnya semakin luas, maka kepegasnya akan semakin kuat. Tapi, kalau panjang, kalau disusun seri, panjangnya bertambah. Makin bertambah panjang, pegasnya akan semakin lemah. Nah, dalam bahasa matematisnya, pegas seri itu maka dihitung menjadi seperka satu, tambah seperka dua, dan seterusnya. Sementara, pegas yang disusun paralel, itu makin kuat, bisa ditambahkan saja K1, tambah K2, tambah K3, dan seterusnya. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama, ini ada benda elastis, panjangnya 20 cm. Panjang itu L ya, atau L0. Luas penampang 2 cm, 2 ini adalah A, luas penampang A. Kemudian, benda ditarik dengan gaya, gayanya F. Ini, ini luas penampang, ini gaya, ini F, ya. Lalu, panjangnya menjadi 22,5. Panjangnya 20 menjadi 22,5. Jadi, kita tidak membuatkan ini, ini panjangnya lambangnya apa, langsung pada pemahaman kita tentang delta L. Tel delta L itu adalah pertambahan panjang ya. Berapa itu pertambahan panjangnya? Nah, kalau semula 20 sekarang menjadi 22,5, maka panjangnya akan menjadi 2,5 cm. Ya, oke. lalu, berapa besar stress? Nah, stress itu kan lambangnya tadi ini seperti F dibagi A, gitu. Nanti kamu tinggal hitung aja. Ya, yang Bapak mungkin perlu diingatkan adalah F-nya ini 10 N, A-nya 2 cm persegi. Ini nggak cocok nih, karena cocoknya Newton itu harus meter persegi. Maka, nanti kamu lanjutkan ya, F-nya diganti dengan 2 Newton, dibagi A-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Kenapa 10 pangkat min 4, Pak? Karena diubah ke meter persegi. cm ke meter persegi itu menjadi 10 pangkat min 4. Terus yang kedua, regangan. Regangan itu strain. Strain itu lambangnya E, E sama dengan delta L dibagi L. Mana delta L-nya? Delta L-nya ini yang 2,5. Kemudian L-nya berapa? 20. Nanti kalau ini satuannya yang penting sama, cm dan cm, tidak harus diubah ke meter karena strain itu tidak punya satuan. Lalu berapa modulus elasticitasnya? Modulus elasticitas itu adalah Y. Ya, Y. Sama dengan apa tadi? Stress dibagi strain. Stress dibagi strain. Ya, nah stressnya diambil dari sini. Dari sini berapa? Nanti dihitung dulu lalu strain-nya diambil dari sini. Ya, maka hasilnya akan kamu dapatkan. Ya, berapa besarnya? Nah, ini harus dilanjutkan kamu sendiri ya. Oke, itu yang pertama tantangan masalah. Jadi, pelan-pelan kamu latih ya. Dikerjakan hasilnya berapa. Terus yang kedua. Sebuah pegas dengan panjang mula-mula 10 cm. Ini L ya. Terus kemudian diberbeban. Ternyata panjangnya menjadi 12. Berapa delta L-nya? Iya, delta L-nya dikurangi. Delta L-nya 12 dikurang 10. Jadi, hasilnya 2 cm. Lalu, berapa besar regangannya? Tentu saja regangan ini sangat mudah. E sama dengan ya, delta L dibagi L. Ya. Oke, nanti kalian lanjutkan ini di caret-caretan di buku catetannya supaya nanti kamu berlatih. Waktu kita kan terbatas untuk pertemuan ini karena makin lama itu akan menghabiskan kuota internet yang cukup banyak. Matikan saja videonya ya. Oke, berikutnya. Ini susunan pegas. Pegas, lihat kalau lihat gambar ini, ini pegas. Ini disusun, ini namanya paralel, paralel itu dijejerkan. Tapi kalau disambung, itu namanya seri. Empat buah pegas memiliki konstanta masing-masing K1 100, yang ini 100, yang K2-nya 200, dan K3-nya 4D 300. K4-nya juga 300. Lalu bagaimana? Berapa konstanta pegasnya? Jadi yang pertama, kamu ini digabung dulu. Yang ini gabungan, gabungan apa ini namanya? Paralel. Jadi kalau paralel, itu makin kuat. Tinggal di jumlah. K paralel, gitu kan ya? di jumlah. Sama dengan K1. K1-nya berapa? 100. Di jumlahkan aja, 100. Kemudian ditambah K2, 200. ditambah K3. Berapa K3-nya? 3, 300. Ya. Ya. Hasilnya adalah sama dengan 6, 600. Ya. Lalu setelah ini, ini menjadi 600 nih. Digabung, digabungnya bersambung. Kalau bersambung itu namanya seri, maka terakhirnya dia akan disusun seri. Gimana kalau seri? Kalau seri itu ngitungnya seper, karena dia akan menjadi lebih kecil. Ya. Berapa itu? Jadi 1 per yang ini sudah menyatu yaitu 6, 600. Ya. Ditambah dengan yang keempat. 1 per berapa tadi? 3, 300. Ya. berapa hasilnya? Hasilnya adalah ini disamakan penyebutnya nih. Ini 600, ya kan? Lalu 600 dibagi 600 hasilnya 1. Ditambah 600 dibagi 300 hasilnya 2. Maka hasilnya 3 per 600. Maka K serinya atau K terakhirnya K seri sama dengan 600 dibagi 3. Ya. 600 dibagi 3. Sama dengan berapa? 2 200. Ya. Apa satuan yang ikuti? Ya. per meter. Ya. Kemudian lihat pertanyaan yang kedua. pemanjangan susunan pegas jika digantungkan beban dengan masa berapa itu? Masanya 0,6 kilogram. Pemanjangan itu delta L. Ya. Apa caranya bagaimana? Karena kita mempunyai rumusan F sama dengan K kali delta L. Ya. Kali delta L. maka kita bisa menghitung berapa delta L-nya? Delta L-nya sama dengan berarti F dibagi K. F dibagi K. Nah. Untuk yang B ini pemanjangan susunan pegas. Jadi keseluruhan. Berapa yang di berapa F-nya? F-nya itu ditarik. Siapa? Enggak ada gaya tariknya. Tapi yang menarik itu adalah beban. Beban itu nariknya ke mana? kebawah. Kesini F-nya. Kalian ingat apa yang dimiliki gaya yang selalu kebawah? Iya. Yaitu W sama dengan W yaitu sama dengan M kali G. Gitu ya. M kali G. Coba M-nya berapa? M-nya 6. G-nya 10. Maka akan kita dapatkan M kali G 0,6 kali 10. Gravitasinya 10 ya. Jadi hasilnya 6 dibagi K-nya. Karena keseluruhan K-nya menjadi 2 200 ya. Sari 200 Asalnya hasilnya adalah 6 dibagi 2 itu 3 tapi ini ada di belakang 0 maka ada angka desimal 2 angka di belakang 0,03 meter. Kalau dijadikan cm maka hasilnya 3 cm meter. Lalu yang terakhir pemanjangan pegas K-4 lihat itu dengan cara yang sama. Kalau ini delta L-nya adalah berarti sama F per K F-nya tetap 6 ya. 6 tapi K-nya bukan yang 200 hanya K-4 saja. Berapa yang K-4? 3 300 ya. Maka hasilnya menjadi 0,02 meter ya. Itu. Kemudian Bapak kira tidak terlalu sulit ya. Karena sebagian diantara kamu kemarin sudah ada yang memasukkan malah dalam laporan seingat Bapak itu kalau enggak salah di kelas 11 Mipan 2 terlalu cepat dia mengumpulkan laporan bahkan sudah memasukkan jawaban dari pertanyaannya. Jadi ini bukan termasuk laporan. Kalau ini masuklah di buku catatan. oke untuk yang di sini yang ketiga ini Bapak kira kamu sudah bisa meniru dengan cara yang sama dari cuman ini kan bedanya apa bedanya ini cuma dua jadi tidak harus tiga begini ya lalu ini dulu ini dibuat paralel nanti hasilnya akan dibunjukkan seri hampir sama baik anak-anak inilah pengembangan dari apa namanya hasil eksperimen elastisitas memang tidak terlalu banyak karena sebagian sudah ada waktu kelas 10 karena kaitannya dengan gerak akibat dari gaya pegas gaya pegas itu menimbulkan gerak namanya gerak dan kita sebut sebagai getaran harmonik karena bolak-balik tidak henti-henti dan kembali ke tempat semula secara berulang-ulang dalam jangka yang lama maka disebut dengan getaran harmonik kemudian yang lainnya tentang energi potensial pegas juga sudah kita diskusikan pada waktu kelas 10 untuk itu hasil belajar ini hanya menguatkan sebagian saja jadi kesimpulannya kira-kira bahwa ada benda elastis ada benda plastis sifat benda elastis sudah kita dapatkan melalui hukum Hoke yaitu tadi makin besar pertambahan panjang akan semakin besar pula gaya pegasnya kemudian pegas memiliki kekuatan konstanta apabila disusun disusun seri akan menjadi melemah dengan konstanta yang makin kecil dan apabila disusun paralel kekuatannya akan menjadi kuat dengan ciri konstantanya di jumlah dan semakin besar mudah-mudahan itu saja yang dapat bisa sampaikan ada terakhir barangkali ini harus dibuatkan refleksi sekalian kalau disini jadi bahan refleksinya itu termasuk apa yang kamu dipahami dari pembahasan beberapa soal tentang susunan pegas mudah-mudahan ada manfaatnya jangan lupa sekali lagi pada akhir nanti pekan ini kalian akan mengerjakan kuis waktu kita terbatas untuk pertemuan jarak jauh ini karena tadi mempertimbangkan kemampuan atau efisiensi efisiensi dari penggunaan kuota internet bisa digunakan untuk yang lainnya maksudnya karena video conference itu cukup berat jangan lupa setelah ini lanjutkan kalian kemudian ditambahkan lagi latihannya kalau disini sudah kita diskusikan ada dua atau tiga soal maka kalian tambah lagi dengan jumlah yang sama diambil dari buku paket kalian dari buku paket kalian yang dalam bentuk digital yang bapak upload di classroom ataupun bisa juga kalian ambil di simak atau sipintar mudah-mudahan ada manfaatnya jangan lupa ikut kuis seperti biasa catatan refleksi kamu apa yang sudah dipelajari dilengkapi dengan jawaban kuis dengan caranya bapak kira cukup sekian mudah-mudahan kalian mendapatkan pemahaman yang cukup sehingga memudahkan kalian untuk melanjutkan pada pembelajaran berikut mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh gibb com Terima kasih.